P.J. Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, menyampaikan laporan persiapan PON 21-2024 Aceh, Sumatera Utara saat menyambut kedatangan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Meligo Gubernur Aceh, Sabtu 24 Desember 2022. Pertemuan bersama mainpora itu turut diikuti Ketua KONI Pusat Marsiano Norman, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Anggota Komisi 10 DPR RI Eliza Zainuddin Jamal, Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud, Unsur Verkobimda Aceh, Ketua KONI Aceh Muzakir Manaf, Ketua KONI Sumut dan utusan instansi terkait dari Aceh dan Sumut. Pertemuan itu dikelar untuk menyampaikan sejauh mana persiapan yang telah dilakukan Aceh dan Sumut selaku tuan rumah bersama PON ke-21 tahun 2024 mendatang. PJ Gubernur Aceh menyampaikan PON 21 tahun 2024 Aceh Sumut akan mempertandingkan sebanyak 66 cabang olahraga. Untuk wilayah Aceh sendiri, ada 33 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan sebaran venue di 6 kabupaten kota yang meliputi Bandar Aceh, Sabang Aceh Besar, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara. Selain itu, Ahmad Marzuki juga menjelaskan beberapa hal menyangkut kesiapan Aceh dalam hal ketersediaan hotel, transportasi, dan lainnya. Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, juga menjelaskan persiapan yang dilakukan Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON 2024 bersama Aceh. Pemprov Sumatera Utara disebut telah mempersiapkan kawasan sports center seluas 300 hektare dan bersertifikat dilengkapi dengan desain master plan pembangunan 26 venue olahraga. Edi juga meminta Menpora untuk Percepatan Pembangunan Stadion Utama Sumber Dana APBN senilai Rp1,7 triliun yang akan digunakan sebagai lokasi closing seremoni. Selain itu, Edi juga mengatakan pihaknya membutuhkan bantuan pemerintah pusat terkait pembiayaan seluruh pelaksana pertandingan setiap cabor meliputi personil PB PON, technical delegate, dewan juri, panitia pelaksana, sub-panitia pelaksana yang diperkirakan mencapai kurang lebih 505 ribu orang. Di samping itu, Menpora Zainuddin Amali merespon laporan tuan rumah mengatakan pihaknya akan menjadikan seluruh masukan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara sebagai catatan yang akan ditendak lanjuti. Zainuddin juga mengingatkan Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah agar terus mempersiapkan berbagai keperluan demi suksesnya gelaran PON 2024 nantinya. Kedua daerah juga diingatkan untuk memastikan bahwa PON 2024 harus sukses dalam hal penyelenggaraan dan sukses prestasi dan sukses administrasi.